Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Husni Alim Dari jurusan ilmu politik Universitas Andalas BP 2010 83 1004 Baiklah di video kali ini Saya akan mencoba menjelaskan Bagian dari bab 1 Buku Miriam Budiarjo Yaitu Dasar-dasar ilmu politik Gramedia Pestaka Utama 2008 Pada bab 1 buku ini Terdapat judul arti Sifat dan hubungan ilmu politik Dengan ilmu pengetahuan lainnya Pada bagian pertama Yaitu halaman 5 Kita akan menemukan Perkembangan dan definisi ilmu politik Jika dilihat perkembangannya Pada buku ini dituliskan Ilmu politik Masih terbilang ilmu yang Sangat mudah Yaitu lahir pada abad ke-19 Tetapi Apabila ditinjau Dari dalam rangka yang lebih luas Yaitu dari Secara rasional Ilmu politik Terbilang ilmu yang jauh lebih tua Umurnya daripada Ilmu-ilmu yang lainnya Misalnya Sosiologi Antropologi Dan banyak ilmu sosial yang lain Berlanjut kepada halaman berikutnya Yaitu halaman 13 Pada buku ini Kita akan menemukan judul Yaitu Definisi ilmu politik Yang mana Definisi ilmu politik Sangatlah luas Yaitu ada beberapa Yang pertama Negara Didefinisikan sebagai negara Yang kedua Kekuasaan Yang ketiga Pengambilan keputusan Yang keempat Kebijakan umum Dan Yang selanjutnya Pembagian atau Alokasi Pada bagian definisi ini pula Kita akan Menemukan Beberapa Pendapat Oleh Ahli terdahulu Dari zaman Yunani kuno Seperti Aristoteles Dan Plato Mengenai pendapatnya Tentang Makna dari ilmu politik Berlanjut kepada judul berikutnya Yaitu Pada halaman 22 Kita akan menemukan judul Yaitu Bidang-bidang ilmu politik Pada bidang-bidang ilmu politik Terdapat Yaitu Empat Bidang Yang pertama Teori politik Teori politik ini Mencakup Dua aspek Yaitu Teori politik Dan Sejarah perkembangan Ide-ide politik Yang kedua Ada lembaga-lembaga politik Terdiri atas Lima bagian Yaitu Undang-undang dasar Pemerintahan nasional Pemerintahan daerah Dan lokal Yang keempat Fungsi ekonomi sosial Dan dari pemerintah Selanjutnya Perbandingan lembaga-lembaga politik Bidang yang ketiga Yaitu Partai-partai Golongan-golongan Dan pendapat umum Pada bagian ini Terdapat Empat aspek juga Yaitu Yang pertama Partai politik Yang kedua Golongan-golongan Dan asosiasi-asosiasi Yang ketiga Partisipasi warga negara Dalam pemerintahan Dan administrasi Dan Yang terakhir Yang nomor empat Yaitu Pendapat umum Selanjutnya Pada bagian terakhir Bidang terakhir Yaitu Bidang nomor empat Hubungan internasional Dalam umum Internasional ini Terdapat Satu bagian Yaitu Politik internasional Lanjut Kepada halaman berikutnya Yaitu Halaman 25 Pada halaman 25 Buku ini Kita akan menemukan Yudul Yaitu Hubungan ilmu politik Dengan ilmu pengetahuan yang lain Di buku ini Dituliskan Ada dua ilmu pengetahuan lain Yaitu Ilmu sejarah Dan filosofat Selain memiliki hubungan Dengan ilmu pengetahuan yang lain Seperti Sejarah dan filosofat tadi Ilmu politik juga memiliki hubungan Dengan ilmu sosial yang lain Di antaranya Ada ilmu Sosiologi Antropologi Ilmu ekonomi Fisikologi sosial Geografi Dan ilmu hukum Nasarkan penjabaran Tentang bagian-bagian dari Bug 1 Buku Miriam Budiardjo Yang telah saya sebutkan tadi Jelas Buku ini Sangatlah menarik Dan Berhubung Karena juga saya membuat Video singkat Mengenai bug 1 Buku ini Saya tidak bisa menjelaskan Secara detail Dari Bagian-bagian buku ini Karena akan Memakan Waktu yang sangat lama Sekian dari saya Kalau ada salah dan janggal Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton